Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjayakumbar Official hari ini kita akan membahas 6 tips mendidik anak agar tidak manja yang pertama adalah buatlah peraturan jadikan suatu aturan menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita untuk mematuhinya jelas disini butuh juga kecerdasan kita sebagai orang tua untuk menerapkan aturan dan menjelaskan aturan secara sederhana kepada anak-anak kita agar mudah dimengerti dan dapat mereka patuhi tips yang kedua adalah konsisten dengan aturan yang telah dibuat kembali agar tidak terjadi kebingungan di diri anak pastikan kita sebagai orang tua juga mampu memegang aturannya jadi kembali setiap aturan yang dibuat harus dengan proses menjalankannya dari itu jadikanlah suatu aturan menjadi suatu ketegasan kita jadi tidak ada istilah bahwa kita adalah orang tua yang galak atau toksik nantinya karena kembali kita memiliki aturan dan kita bersama dengan anak-anak kita wajib untuk mematuhinya kembali pastikan anak-anak kita tidak kebingungan dengan aturan yang telah kita bersama buat dengan mereka yang ketiga terkait dengan jangan menyerah dengan rengekan mereka jadi anak-anak cenderung untuk memaksakan kehendak dengan cara menangis ingin melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan cara mereka merengek dan biasanya orang tua yang tidak sabar akan langsung memberikan apa yang mereka inginkan itu adalah cara satu pembiasaan untuk mereka menjadi manja karena mereka sudah tahu cara untuk mengatasi apa hal yang mereka inginkan dan tidak mereka dapatkan dari itu kembali orang tua jangan membiasakan memberikan sesuatu di saat anak-anak merengek maka kita harus bertahan dan tidak menyerah agar itu tidak menjadi kebiasaan buruk mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang manja tips yang keempat adalah ajarkan mereka tanggung jawab dari dini ketika anak-anak sudah mulai bisa diberikan tanggung jawab-tanggung jawab kecil berikanlah mereka tanggung jawab seperti misalnya mencuci tempat makannya atau sekedar untuk membereskan kamar walaupun tidak serapih yang kita lakukan berikanlah porsi-porsi tanggung jawab berdayakan dirinya agar tidak manja dan maumpu untuk melakukan banyak hal yang mereka bisa lakukan sendiri tips yang kelima adalah jangan takut untuk anak kita merasakan kecewa jadi inilah kekhawatiran-kekhawatiran orang tua di zaman sekarang yang takut anaknya kecewa saat tidak diberikan apa yang mereka mau ini yang akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang manja ini pun latar belakang dari banyak sekali orang-orang yang berkecukupan memberikan pendidikan atau pola lidika anak-anaknya menjadi anak yang cenderung menjadi manja karena mereka cenderung takut untuk mengecewakan anak-anaknya ketika tidak dapat memberikan apa yang mereka mau ini pun yang menjadikan anak-anak nanti kecenderungan untuk muda sekali depresi ketika dewasa saat mereka tidak lagi memiliki orang tua atau tidak lagi di bawah orang tuanya dan mereka harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan mereka tidak dapat mencukupi atau memenuhi apa yang mereka inginkan dan butuhkan akhirnya mereka akan menjadi individu-individu yang muda sekali depresi itu adalah kesalahan orang tuanya kembali saat kita terlalu muda memberikan sesuatu atas dasar khawatir mereka kecewa ini tips terakhir yang dapat kita lakukan untuk mendidik anak kita agar tidak manja yaitu jangan berikan hadiah secara cuma-cuma jadi saat kita ingin memberikan hadiah atau mereka ingin mendapatkan hadiah dari kita dan mereka request untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan nah disini saatnya kita untuk memberikan pendidikan proses kepada mereka bahwa setiap hal harus diberikan dulu usaha di dalamnya atau ditanamkan dulu bahwa setiap hal yang mereka inginkan membutuhkan proses dan juga cara untuk mendapatkannya salah satunya adalah kita berikan mereka tantangan atau perintah instruksi sebelum mereka mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan salah satunya seperti membantu orang tua terlebih dahulu mungkin mencuci bajunya sendiri atau mencuci sepatu yang lebih muda atau mereka kita arahkan untuk melakukan suatu aktivitas yang baik dan akhirnya mereka dapat bersemangat walaupun atas dasar mereka menginginkan sesuatu hal di belakangnya tapi kembali ini adalah salah satu cara untuk mendidik anak agar tidak manja dan mereka mau untuk berproses sebelum mendapatkan hasilnya nah tadi 6 tips mendidik anak agar tidak manja kembali bahwa kemandirian anak adalah pola dari apa yang mereka dapatkan pendidikan-pendidikan yang mereka dapatkan di usia dini kembali saat kita mendidik mereka dengan cara yang salah terkait dengan memanjakan atau memberikan banyak sekali keleluasaan dan juga kemudahan di usia kecil itu juga akan membuat mereka tidak akan nampu survive dan juga bertahan saat mereka mendapatkan kesulitan di usia dewasa dari itu tanggung jawab kita bukan hanya memberikan kebahagiaan dan kemudahan di hari ini tapi juga memastikan bahwa mereka dapat survive dan juga bertahan dengan perjuangan dan ikhtiar menjalani segala proses di kehidupan di masa mendatang dengan baik dan juga penuh keyakinan dari itu yakinkan anak-anak kita bahwa mereka mampu mendapatkan sesuatu pun dengan proses dan juga dengan ikhtiar dari dirinya sendiri semoga kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi tidak manja dan juga dapat mandiri di kehidupan mendatang sekian dari pasangan di video kali ini tidak lupa share lagi untuk diskusi atau pengalaman-pengalaman mendidik anak di kolom komentar dan juga pasangan tunggu request untuk video-video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati